Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Hari ini aku akan memberikan resep olahan ayam Yang bisa banget untuk ide jualan dan juga frozen food Yang aku buat ini adalah pentungan dino Bahan utamanya ada paha ayam dan juga kentang Cara membuatnya juga sangat mudah Kalau kalian mau tau apa aja bahan lengkapnya Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus video ini Jangan sampai di skip supaya kalian bisa bikin di rumah Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan Video terbaru dari aku Bahan utama ada paha ayam Disini aku menggunakan 4 Kemudian 450 gram kentang 3 siung bawang putih yang udah aku cincang 1,5 sendok makan tepung maizena Dan untuk bumbunya ada secukupnya garam Kaldu bubuk Serta lada putih bubuk Langsung aja Sekarang aku akan rebus dulu paha ayamnya Sampai pahanya matang dan empuk Setelah pahanya matang Kita angkat Tiriskan Pisahkan paha ayam yang barusan udah direbus dari tulangnya Tapi tulangnya jangan dibuang Karena nanti akan kita pakai lagi Lakukan semuanya sampai selesai Selanjutnya untuk paha ayamnya Akan aku potong kecil-kecil Ini bebas Mau dipotong Ataupun disuir Boleh banget Setelah itu Aku akan merebus juga kentangnya Angkat dan tiriskan Kalau udah empuk Tunggu sampai kentangnya tuh cukup dingin Kita tuangkan ke dalam wadah kosong Sekarang aku akan haluskan kentangnya Langsung aja di bejek-bejek seperti ini Selanjutnya ini aku masukkan bawang putihnya Masukkan tepung maizena Lalu kita masukkan bumbunya Ada kaldu bubuk Lada putih bubuk Dan juga garam Jangan lupa Pak ayamnya juga dimasukkan Setelah itu kita campurkan Sampai semuanya itu tercampur Ini kan adonannya udah jadi Semuanya udah tercampur Langsung aja Kita ambil tulang ayam yang tadi Untuk yang bagian bawah Aku biarkan masih ada kulitnya seperti itu Kita ambil adonannya Kita ambil adonannya secukupnya Kemudian tinggal kita bentuk Menyerupai paha ayam yang tadi Jangan lupa ditekan-tekan Biar dia tuh kenceng Kalian bebas sih Besarnya itu mau dibuat seberapa Kalau punya aku tuh gak terlalu besar Jadi sedang aja segini Lakukan semuanya sampai selesai Lakukan semuanya sampai selesai Karena tadi aku paha ayamnya tuh pakai 4 Jadi tulangnya ada 4 Ini hasilnya Jadi 4 buah Karena punya aku tadi tuh ukurannya gak terlalu besar Makanya disini ada sisa Dan untuk sisa adonannya Aku bentuk seperti ini aja Sekarang ini kita freezer dulu Kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit Supaya dia tuh lebih padat Untuk bahan lapisan luarnya Aku udah siapkan tepung terigu 5 sendok makan Secukupnya air putih Bumbui tepungnya pakai garam Dan juga kaldu bubuk Oke ini aku akan masukkan dulu bumbunya Tuangkan air putihnya pelan-pelan Jadi adonannya ini tuh gak terlalu kental ya bikinnya Tekstur adonan luarnya tuh seperti ini Kemudian aku juga udah menyiapkan tepung panir Kita pakai secukupnya dulu Baru nanti kalau misalkan kurang kita tambahkan Supaya dia tidak menggumpal Sekarang kita langsung aja Tadi untuk adonan kentang ayamnya udah aku freezer 30 menit Masukkan ke dalam tepung basah Lalu gulingkan ke dalam tepung panirnya Sambil ditekan-tekan biar menempel sempurna Hasilnya seperti ini Untuk bagian bawah yang ada kulitnya itu Gak usah dikasih tepung gak apa-apa Siapkan minyak goreng Pastikan minyaknya udah panas Lalu kita masukkan satu per satu Tapi ini digoreng dengan menggunakan api yang kecil aja Biar matang merata Jangan lupa dibalik Setelah matang langsung aja angkat dan tiriskan Untuk hasilnya seperti ini Tinggal dimakan pakai saus udah enak banget Kalian wajib cobain resep ini di rumah Karena anti gagal Oke terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!